Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dana Sulistiakus Sumo, PhD Saya adalah Kaprodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika Universitas Telkom Selamat datang dan selamat bergabung Kepada mahasiswa mahasiswa baru S1 Rekayasa Perangkat Lunak Di Fakultas Informatika Universitas Telkom RTL yang merupakan kepentingan dari S1 Rekayasa Perangkat Lunak Ini berada di beberapa duduk Sepertinya di Fakultas Informatika Saya sendiri, Kaprodi, ada di gedung Dekanat Atau betul-betulnya gedung D dari Fakultas Informatika Namun saya juga punya ruangan di gedung F Kemudian di gedung F ini juga ada laboratorium Yang juga akan dipakai oleh mahasiswa RPL Kemudian juga ada gedung E dan gedung perkulian Ada gedung A, gedung B dan juga akan menempati biasanya di gedung kuliah umum 10 lantai Oke baik Kita menyebut dosen yang berhombis Ataupun tercatat di PDDKT Ini adalah panggalan data pendidikan tinggi Ini kita ada 7 Namun kita juga resource sharing Akhirnya kita juga memanfaatkan dosen-dosen yang ada di lingkungan Fakultas Informatika Dan itu jumlahnya ada puluhan gitu ya Total ada puluhan Sehingga insya Allah Namanya kita juga mempunyai background yang beraneka ragam Ini bisa saling memelengkapi Backgroundnya sendiri Jadi kayaknya saya sendiri S3 di RKS Satang-Tanggungan Kemudian juga ada dosen-dosen yang sekarang ini ada Bumira Kemudian ada Pak Yudi yang sedang menyelesaikan So, di S3 nya bidangnya juga bidang RKS Satang-Tanggungan Gabungan antara RKS Satang-Tanggungan dan MLB Kemudian juga ada dosen backgroundnya Apa namanya Service Computing Kemudian juga berbidang requirement engineering Informatika juga ada Sehingga kita bersama-sama ini Apa namanya menjadi kekuatan di RPL Karena RPL ini merupakan satu bidang kelemahan yang spesifik Mengarah ke pembangunan perangkat menak Kita nggak hanya coding gitu kan ya Kita juga belajar tentang Bagaimana menganalisa kebutuhan Bagaimana mendesain software Kemudian juga tentu saja mengkoding gitu ya Ada juga kemudian software jadi kita menyebutnya testing gitu ya Software testing kemudian juga apa terkait dengan menjaga quality software Namun nggak hanya itu saja gitu ya Ada juga apa namanya bagaimana membangun kemampuan berkomunikasi berkolaborasi Dan sesuai dengan visi dari universitas, fakultas, dan prodi Ini juga cukup banyak mata kuliah yang akan mengantarkan adik-adik ini menjadi entrepreneur Kita menyebut pekerjaan kita adalah software engineer Dan seorang software engineer itu bisa menjadi programmer atau software developer Bisa menjadi software tester Kita bisa menjadi atau kalian bisa menjadi development engineer Bisa menjadi business analyst gitu kan ya Dan kita juga akan memberikan pelajaran terkait dengan user experience Sehingga kalian juga bisa memilih karir sebagai seorang user experience designer UX designer Dan seperti tadi saya sebut gitu ya Kalian juga bisa menjadi seorang entrepreneur Seorang pendiri startup karena kalian akan belajar bagaimana membangun software Dan belajar juga menjadi manajer dari satu usaha yang berbasis atau menjual software RPL ini bahasa Inggrisnya software engineer Jadi kita tukang membuat software Jadi atau tentu saja itu adalah menjadi kekasan bagi mahasiswa RPL gitu ya Di mana bangun softwarenya ini dikulitin diperdalam Di prod yang lain gitu kan ya ini tidak harus sampai Apa namanya mempelajari Disipin jenis-jenis terkait dengan software engineering secara mendalam Jadi mereka mungkin mempelajari secara umum Nah disini itu benar-benar ditanya dari awal sampai selesai masing-masing didalami Sehingga disini harapannya Apa namanya Mampu Mempunyai pengetahuan dari A sampai Z Tentang bagaimana memproduksi Ataupun membuat software Seperti itu Oke Jadi pada dasarnya Prodi RPL adalah merupakan pergian dari fakultas informatika Jadi ini artinya kita juga bersama-sama mengoptimalkan dan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan fakultas informatika Ruangan, lab, dosen, keahlian bapak ibu dosen Walaupun berbeda-beda prodi Nanti tidak masalah Nanti juga dimulingkan untuk mengambil beberapa mata kuliah di prodi lainnya Seperti itu Sehingga ini harapannya nanti juga Apa namanya Mampu Memperkuat Apa yang sudah ada Apa yang belum ini juga Apa namanya Termasuk juga Barangkali Kesukaan atau minat Ini juga Bisa nanti Memanfaatkan sumber daya yang ada di fakultas informatika Kalau informatika Dulu punya Put in the black box Oke Tetapi Di RPL ini Jadi kalian ini Adalah Mahasiswa Angkatan kedua RPL Angkatan kedua RPL Secara khusus Saat ini belum ada salam yang khusus Paling dari saya Salamnya adalah Selamat datang Selamat berkabung Selamat Awak belajar Untuk meraih Cita-cita kalian di masa yang datang Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.